Hai kita bertemu lagi di dalam channel ini pada hari ini kita masih lagi di dalam pasah perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan dan telah dikuatkesakan masuk hari ke 22 atau 23 pada hari ini sebentar saja tadi baru selesai sidang media daripada kita punya menteri di dalam kluster keselamatan dan saya ada melihat sedikit rakaman tersebut di dalam Astro Awani dan satu perkara yang sangat menarik perhatian kita yang pastinya ditunggu-tunggu dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Malaysia adalah pengumuman pada hari esok salah seorang wartawan pada sidang media sebentar tadi bertanya kepada Datu Sri Ismail Sabri Yaakob bagaimana ataupun adakah perintah kawalan pergerakan ini akan dilanjutkan dan jawaban daripada kita punya menteri adalah kita menanti nasihat kita menanti nasihat sepenuhnya daripada Kementerian Kesehatan Malaysia KKM iaitu pastinya kita menunggu nasihat daripada Ketua Pengarah Kementerian Kesehatan Malaysia Datu Dr. Nur Hisham ok so kita pasti menanti apakah akan diselanjut semula atau tidak dan baru-baru ini tulad di media sosial banyak netizen yang memberikan saranan berpendapat dan malahan banyak juga website-website sama ada website daripada kerajaan, daripada NGO, daripada newspaper, online dan sebagainya mengambil pendekatan untuk bertanya kepada rakyat apakah saranan, apakah pendapat mereka sama ada perlu dipanjangkan lagi perintah kawalan pergerakan ini atau cukup sudah dan lebih kurang 75% netizen memberikan pendapat bahwa perlu disambung sekurang-kurangnya dan kebanyakan netizen mengatakan PKP ini lebih baik disambung sehingga akhirnya tamatnya Aidilfitri ini memang akan membawa satu cabaran yang sangat besar membuatkan mereka, rakan-rakan yang beragama Islam pastinya sedih dan ya sedih sebab ini kali pertama mungkin tidak dapat ber-Aidilfitri seperti yang selalu kita lakukan tahun-tahun yang lalu oke, walau bagaimanapun menurut netizen yang telah memberi komen itu dan saya pun agak setuju juga dengan cadangan tersebut yaitu beliau berkata dengan Aidilfitri pastinya rakyat Malaysia akan berpusu-pusu beramai-ramai bersesak-sesak balik ke kampung masing-masing bayangkan kalau ada satu orang yang positif tetapi belum ada sindrom belum ada tanda-tanda dan tidak sengaja balik ke kampung beramai-ramai dan seluruh kampung pula terkena nah itu lebih susah jadi kita doakan semoga ketua pengarah kesihatan akan diberikan kebijaksanaan daripada yang Esa beliau akan membuat nasihat yang paling tepat nasihat yang paling sesuai dalam keadaan kita sekarang so kamu yang melihat menonton video ini saya berharap kamu memberi komen di sini mudah-mudahan komen-komen kita itu akan dapat dilihat pula oleh mereka-mereka yang selayaknya yang dapat membuat keputusan dapat melihat sama ada apa pendapat rakyat Malaysia tentang PKP adakah perlu disambung dan sebagainya ok so kita doakan untuk frontliner semua doktor semua polis, nurse pembantu kesihatan bomba, tentera, lerela, APM custom dan semua yang tidak dapat disebutkan NGO kita doakan mereka semua semoga mereka berada dalam keadaan yang sejahtera dan kita berdoa semoga Tuhan melindungi mereka dan keluarga mereka ok so bagi saya di rumah ini inilah hari-hari pusing-pusing di rumah saja buat sedikit kecergasan sebab saya ini pelari sebenarnya saya ini ultra runners saya pelari untuk 60-70 km so saya perlu kekalkan kesihatan saya jadi dengan itu buatlah larian setempat di rumah dan sebagainya pamping iyalah ok so apapun selama beberapa puluh hari ini berat badan saya sudah meningkat sebanyak 4 kg wah 4 kg itu berkat namanya ok so ok bantuan-bantuan sudah mulai datang ada juga dapat 1-2 kampit beras tapi syukur jangan mengeluh itu berkat namanya ok ada bantuan daripada NGO ada bantuan daripada public-public figure yang ada di tempat saya dan sebagainya terima kasih di ucapkan kepada semua mereka ini tidak perlu disebutkan nanti jadi isu masalah ok so terima kasih kerana memberi bantuan kita berdoa semoga kerajaan yang merintah sekarang ini akan dapat memberikan yang terbaik untuk kita semua rakyat Malaysia ok so kita berdoa untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri kita kita berdoa kepada semua 4 menteri kluster masing-masing ya mereka lah ok tidak ingat nama semuanya ok so kita berdoa semoga mereka dapat bekerjasama dengan baik kita berdoa untuk semua ahli-ahli wakil-wakil parlimen di tempat masing-masing supaya dapat menjalankan tugas masing-masing ok so itulah kita menanti keputusan pada hari esok apakah keputusan ini inilah keputusan inilah pengumuman yang paling dinanti-nanti saya rasa pengumuman ini lebih dinanti-nanti daripada pengumuman kemenangan pilihan raya saya sendiri rasa nervous rasa sangat mau tahu apa pengumuman besok dan nervous saya itu lebih daripada ketika saya menanti siapa yang menang siapa ketika pilihan raya dan nervous dia itu lebih yalah keluar-keluar pelu berpelu-pelu menunggu keputusan itu sebab ini akan menentukan sama ada kita boleh teruskan hidup seperti biasa ataupun belum lagi ok bagi saya kedua-duanya ok teruskan kalau kementerian kesehatan kata ok boleh teruskan dan ditamatkan PKP i'm ok tapi kalau kementerian kesehatan kata kita mesti bersama-sama untuk tetap stay at home saya tetap sokong sebab ini untuk kebaikan semua ok biarkan kita menangiskan pada ketika ini jangan kita menangis pada ketika yang akan datang ok so ramai juga orang cakap saya ini Indonesia kah orang Sabah sebenarnya saya orang Sabah Sabah seratus peratus ok so ada juga orang cakap dia orang pun ada juga kawan dari Sabah tapi bercakap macam Semenanjung itu dia orang punya hal lah ok sebenarnya saya pun pandai juga cakap Semenanjung sikit-sikit tapi saya memilih untuk cakap Sabah kerana saya mau memperkenalkan bahasa Sabah ini kepada orang-orang di seluruh Malaysia ok dan lagi satu ada orang cakap Jufazli Papa Gomu dan sebagainya saya tidak kenal dia orang itu saya kenal nama saja tidak kena mengenal dengan saya ok so lagi satu ada orang cakap saya punya channel ini Nazilin Unity kah bukan ini bukan Nazilin Unity punya channel Nazilin Unity adalah kembar saya twin saya betul-betul saudara kembar saya saya abang dia adik dan saya ada dua channel sebenarnya satu ini The Twins TV dan satu lagi Reclaim NGR yaitu channel untuk bola sipak saya punya Hong JDT dan juga Sabah Tambah tapi kalau untuk menjuarai Piala Malaysia atau Piala Malaysia Pulau Liga Super Malaysia Piala Malaysia Piala FA dan sebagainya saya memang sokong JDT tetapi kalau JDT melawan Sabah saya sokong Sabah ok so begitulah jadi saya juga tidak ada mengenai dengan Rahmat Mega yang orang cakap saya muka macam Rahmat Mega indah juga ok lagi satu orang selalu cakap kenapa channel saya ini channel politik dan sebagainya ya memang ini channel tentang isu-isu politik yang saya rasa berbaloi untuk dikongsikan ok dan bukan saja isu politik saya juga mengongsikan di dalam channel ini isu-isu semasa yang panas yang saya rasa berbaloi untuk rakyat tahu dan dibincangkan saya tidak bermakna bermaksud untuk melaga-lagakan mana-mana suku atau semua tidak saya sebenarnya tidak minat dengan politik tapi saya minat dengan kebenaran saya suka dengan kebenaran so daripada komen-komen saya boleh belajar mana yang betul mana yang tidak dan sebagainya masing-masing kita ada persepsi sendiri pandangan sendiri tentang politik apapun yang paling penting pada hari ini bukan politik tetapi yang paling penting adalah kita sama-sama bersatu mengekang COVID-19 daripada terus menular di Malaysia minta maaf cahayanya tidak berapa baik maklumlah sekarang ini kita tidak ada option lain selain pakai sejak apa yang ada ada juga sebenarnya kamera yang bagus dan pencahayaan yang bagus dan sebagainya tapi bukan di sini semuanya tertinggal tidak dapat diambil so pakai sejak handphone apa yang ada kita pakai saja oke so terima kasih karena terus bersama dalam channel ini kamu yang pertama kali dalam channel ini pastikan kamu tekan butang subscribe karena subscribe itu percuma gratis seorang Indonesia cakap gratis orang sahabat bilang pre-opcas oke kayu oke so tekan butang like komen pastikan kamu komen supaya ada penambah baikan kepada channel ini oke so dan lagi satu ini channel channel untuk semua tidak ada pro 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 dan sebagainya atau kon 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 tidak tidak ini channel untuk semua apa saja yang saya rasa oke saya akan kongsi tidak kira lah kamu panaskah karena kamu sukakah atau tidak ini channel untuk semua kita boleh berbincang bersama-sama dalam sini kita berdoa bersama-sama yang terakhir daripada The Twins TV kita berdoa semoga Tuhan memberkati Malaysia kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati